Halo, selamat datang di dapur saya, Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat Black Forest yang diubah nama saya jadi kue ulang tahun anak saya. Nah, cara bikinnya gampang banget, kalian juga boleh coba di rumah ya. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana cara saya membuat Black Forest. Nah, kali ini saya membuat Black Forest untuk anak saya karena dia mau ulang tahun. Nah, bahan apa aja yang kita gunakan untuk membuat Black Forest? Yuk langsung kita ke bahan-bahan ya. Ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat Black Forest ya. Nah, ini saya membuatnya, kuenya itu satu lapis, satu lapis ya. Lapis ini kalian harus kali dua bahan ini ya. Oke, nah yang pertama ini ada sekitar 4 butir telur kuning. 4 butir kuning telur dan 3 butir putih telur ya. Lalu saya kasih sedikit vanili, seperempat sendok teh vanili bubuk. Di sini saya ada gula pasir. Gula pasir, 75 gram gula pasir. Di sini saya ada tepung-tepungan. 50 gram tepung terigu protein sedang. 20 gram tepung mesena. 1 sendok makan bubuk full cream. Dan 30 gram coklat bubuk. Saya pakainya van Houten ya. Lalu di sini saya juga punya melting butter. Jadi ini saya campur antara mentega dan margarin. Ini sekitar 50 gram. 30 gram margarin dan 20 mentega ya. Nah, seperti ini. Ini aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bolu black forex-nya ya. Dan saya juga sediakan satu loyang bulat berukuran 20 cm. Saya alas dengan kertas, baking paper. Dan saya olesin dengan margarin juga ya. Nah, caranya gampang banget. Kita tinggal kocok gula dan telurnya. Sampai dia mengembang dan berjejak. Lalu kita kasih tepung-tepungannya. Baru coklat meltingnya. Seperti biasa, bolu biasa aja. Yuk langsung kita buat ya. Nah, kita akan kocok kuenya. Ingat, mengocok kue ala saya itu. Buternya harus satu arah supaya dia nggak bantat ya. Dan pelan-pelan aja ya. Nah, ini gulanya saya masukin. Saya akan kocok. Kalau pilih. Nah, ini udah creamy banget. Tuh, kalau udah creamy itu beda ya. Udah nggak encer tuh. Nah, ya. Nah, setelah ini kita akan kasih tepungnya. Kita campur dulu dengan coklat dan susu bubuknya. Seperti ini. Nah, kita campur. Lalu kita masukkan ke adonannya sambil kita ayak ya. Jangan lupa untuk menyalakan ovennya. Jadi, waktu kita mau masukin nanti kuenya, ovennya udah panas. Panasin oven di suhu 180 derajat ya. Aduk. Aduk, tak pelan. Nah, sebelum saya tambahkan coklat, saya akan masukkan dulu menteganya ya. Teman-teman. Seperti ini. Kita aduk lagi. Sambil kita nambahin pasta coklatnya sedikit aja. Sekitar 1 sendok teh aja. Kita aduk rata. Biar kacaplatnya sedikit menyatu. Nah, seperti ini. Masukkan ke dalam loyangnya ya. Kita masukkan ke dalam loyang. Jadi, saya akan bikin 2 lapis ya, teman-teman. Kalau kalian mau tinggi kuenya, bisa dijadikan 3 lapis. Nah, untuk lapisan pertamanya udah selesai. Ini akan saya panggang di oven dengan suhu sekitar 170 derajat aja. Di oven sedang agak besar sedikit kalau oven tangkering saya. Selama lebih kurang setengah jamannya. Oke? Nah, setelah kita panggang selama sekitar 30 menit. Saya keluarkan jadinya seperti ini. Tada! Nah, ini saya bikin 2. Nanti akan saya tumpuk jadi 2 lapis. Setengahnya akan saya kasih selesai strawberry. Dan saya kasih hias dengan krim. Nah, nanti saya akan hias kue ini dengan hiasan kesukaan anak saya. Nah, saya lagi mau hias kuenya. Nah, pertama kita jadiin base dulu kuenya. Kita ratain atasnya. Lalu kita kasih strawberry. Di sini adalah strawberry. Terus kita kasih krim sedikit. Supaya bisa nempel ke kuyang di bawahnya. Sedikit aja. Nggak usah banyak. Nah, ini krimnya. Saya mau best deh mana? Nah. Kita yang sederhana aja, Naya. Lagi susah keluar rumahnya buat beli-beli. Kita bikin aja. Kayak biasa, Mama bikin. Nah, jadi buat di bawah ini kita sedikit aja. Kayak gini. Asal ada aja yang penting kuenya bisa nempel. Nah, krimnya saya beli krim yang sudah jadi. Kalian boleh bikin sendiri. Kalau saya beli aja, nggak mau repot. Nah, nanti ini kita tepukin. Nah, tepukin lalu kita kasih krim. Nah, anak saya menggunya krimnya warna pink. Jadi, saya mau kasih warna di krim ini jadi warna pink. Saya juga udah siapin nih, tadi. Gini-ginian nih. Buat biasi di kue-kuenya. Tuh, ada gambar. Dia sukanya LOL. Jadi, mau Mia. L-O-L-nya ditaruh di kue. Lalu, saya juga udah siapin nih. Happy birthday-nya. Lalu, ada juga kayak gini-gini. Nanti, coba kita aplikasiin mau dimana ya. Sama saya juga sempet beli marshmallow yang ada di Alphamart aja. Nah, anak saya sempet kemul. Nah, kita hias ya. Nah, ini ya. Gini-gini. Sudah berputar lama banget sama namanya krim. Dan tema dari yang anak saya mau. Akhirnya. Nah, jadilah kue tersederhana ala Dapur Yuli. Lucu banget. Tuh, lucu kan. Nah, lucu-lucu banget. Unyu-unyu banget. Nih, liat nih. Lucu banget ya. Nah, anak saya itu demen banget samanya EL. Jadi, dia maunya ulang tahunnya itu dipenuhi dengan LOL lagi. Tahun ini. Tahun kemarin itu udah LOL. Tahun ini masih mau lagi LOL. Jadi, ini dia. Black Forest ala Dapur Yuli. Resep kalian bisa coba di rumah. Ini yang saya permak jadi kue ulang tahun anak saya. Kalian boleh bikin yang coklat-coklat semua juga boleh. Terserah kalian ya. Hmm, rasanya pasti enak banget. Ini buat persiapan ulang tahun. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide untuk cemilan kalian. Atau untuk bikin kue tar juga sama kayak saya gini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa memberkati kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah! Nah, ini adalah cake Black Forest-nya. Ini sudah dipotong. Jadinya seperti ini. Nah, dalamnya kayak apa? Tuh, teksturnya seperti itu ya. Jadi dia halus juga, enggak kasar. Ini teksturnya seperti ini. Nah, kayak gini. Enak banget. Saya bikin dua lapis. Ini lapisan ada stroberinya yang di sini. Nah, ini. Jangan lupa dicoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.